Intro Dewasa ini telah muncul dan berkembang satu cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut sebagai neuroscience Ilmu ini berusaha untuk memahami perilaku manusia dengan mencoba menganalisis unsur-unsur biologisnya Misteri utama di dalam ilmu neuroscience adalah segala sesuatu terkait dengan otak manusia Serta kaitannya dengan kesadaran sebagai unsur utama pembentuk identitas manusia Di dalam fikiran para ilmuwan neuroscience, misteri dualisme manusia atau tubuh dan jiwa menjadi perhatian yang sangat menarik Subprogram studi neuroscience mempelajari cara kerja otak Seperti anatomi atau bentuk dan struktur otak Fisiologi, fungsi bagian-bagian otak Biochemistry, sifat kimia dan reaksi kimia dalam otak Molecular biology atau molekul atau protein yang membentuk otak Ditambah dengan ilmu fisikologi atau kelakuan dan emosi Dan kognitif science atau ilmu tentang proses berpikir Computer simulation atau ilmu komputer statistika Clinical neurologi atau ilmu kedokteran dan penyakit-penyakit otak Sehingga mempelajari neuroscience mencakup struktur, fungsi, sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, penghitungan neuroscience, dan patologi sistem sarap Program studi menawarkan tiga peminatan Community neuroscience General neuroscience Clinical neuroscience Subprogram studi neuroscience didukung tenaga pengajar bergelar dokter dan profesional di bidang neuroscience Neuroscience adalah ilmu tentang masa kini dan masa depan Karena secara khusus mempelajari tentang kerja fungsi dan mekanisme kerja otak Dengan demikian semua orang memiliki otak Dan otak adalah merupakan pusat dari segi kehidupan kita untuk berinovasi, intelijensi, termasuk untuk meregulasi seluruh sistem tubuh kita Sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi otak tersebut Oleh karena itu, belajar neuroscience adalah belajar tentang ilmu masa depan Ilmu yang sangat penting dan ilmu yang sangat besar peluangnya untuk berkembang di masa depan Program studi neuroscience didukung research center seperti Brain and Circulation Institute of Indonesia dan Indonesia Brain Research Center Peluang karir di bidang neuroscience diantaranya Staf peneliti dan pengembangan di industri berbasis neuroscience Lembaga riset di institut penelitian Perusahaan formasi Universitas Rumah sakit Dan lembaga pemerintahan ataupun swasta Pelaku bisnis yang berbasis neuroscience Perusahaan-perusahaan obat atau formasi Perusahaan periklanan Rumah sakit Dan sebagai dosen Bahkan dapat mengaplikasikan kemampuan neuroscience dalam masyarakat berupa neuroleadership Parenting neuroscience dan neurodesign Karena masih sedikitnya lulusan neuroscience maka peluang pekerjaan di bidang ini terbuka sangat lebar Apalagi disertai dengan perkuliahan yang sangat menantang untuk ilmu masa depan ini Mari bergabung ke Surian Universitas di Departemen Neuroscience Ini dalam Perúzung Afosaso Perusahaan 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 Note Perusahaan 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 Air Terima kasih.